Maka kemudian mungkin ada yang bertanya, Ustadz kenapa ya kita memiliki musuh? Padahal yang kita lakukan ya enggak apa-apa, cuma mau ngaji, bersihkan sampah juga kita bersihkan kok. Kita juga enggak membuat onar, perempuan kita juga nutup aurat, laki-lakinya juga baik, kemudian orang yang jualan juga diatur rapi, tapi kenapa kok banyak orang yang enggak suka? Maka kalau pun dalam perjalanan kebaikan kita, kok tiba-tiba mendapatkan hambatan, ataupun mendapatkan musuh di masa mendatang, fahami? Allah itu mengirimkan musuh itu bukan karena Allah benci sama kita, justru karena Allah itu sayang banget sama kita. Kenapa? Supaya kita mampu merasakan nikmatnya kita berharap hanya kepada Allah dan bukan kepada makhluk kalau kita sudah mendapatkan musuh itu dari kalangan makhluk. Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. jazakamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Muhammad bin Anies yang saya cintai Lohiran wa batinan insya Allah Walaupun tampaknya kita di luar sering konfrontasi Tapi hati kami saling terikat dunia dan akhirat insya Allah Dan seluruh relawan MU para ikhwan Yang saya cintai karena Allah Dan para relawan muslimah MU yang dicintai oleh ibu dan bapaknya Serta suaminya kelak Tentunya kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita berjumpa Walaupun pertemuan kita sangat terbatas Tetapi yang kita butuhkan itu bukan panjangnya Tetapi yang kita butuhkan itu kualitasnya Banyak para sahabat itu ketemu Rasulullah itu Ada yang cuma satu tahun ada yang lima tahun Tapi kualitasnya luar biasa Semoga perjumpaan kita walaupun hanya beberapa manit Tetapi yang kita minta kepada Allah adalah kualitasnya Karena kualitas itulah yang menentukan kebaikan Dalam kehidupan dunia dan akhirat kita Saya diberitahu oleh Mas Nanang Bahwasannya yang kumpul disini adalah para relawan Jadi saya membedakan dengan yang bukan relawan Artinya Bahwasannya tingkat pemahaman yang ada di depan saya Ini berbeda dengan orang yang bukan di depan saya Maka saya akan mulai dalam satu mukaddimah Ada sebuah kata-kata yang sangat indah Ikhtiaru rojul dalilu'un wanu'aklihi Pilihan seseorang itu menunjukkan kualitas akalnya Kalau kemudian ada orang kok suka dengan hal-hal yang raceh Berarti pikirannya memang racehan Kalau ada orang yang suka memilih sesuatu yang sifatnya remeh Berarti pikirannya memang remeh temeh Yang difikirkan sesuai dengan apa yang dia pilih Tapi kita juga harus paham Kalau ada seseorang itu berpikir besar Berarti pikiran dia besar Karena apapun yang kita ucapkan dan apapun yang kita pilih Maka sesungguhnya itu menunjukkan kadar akal kualitas kita Sama pula ketika saya berhadapan dengan para ikhwan dan akhwat Yang ada di depan saya ini Ini adalah orang yang saya lihat Bukan orang yang racehan dan bukan orang yang remeh temeh Karena sesungguhnya kalian telah mengambil sesuatu yang tidak banyak diambil sama kebanyakan orang Kalian mengambil sesuatu yang sifatnya disini hanya pamerih Ucapannya sejakumullah khairan Tidak ada selip gaji dan rekening di akhir bulan Tapi kalian dalam waktu tiga hari kemarin Betul-betul memberikan khidmah yang terbaik Walaupun yang dilihat umat cuma satu panggung Tapi satu panggung itu ada kerumitan niat yang luar biasa Dan disitu ada luar biasa effort keringat yang luar biasa Dan itu tidak terselenggara kecuali karena Pikiran-pikiran besar dari orang-orang yang ada di hadapan saya Berarti pastikan bahwasannya ini adalah orang-orang yang besar Karena mereka memilih yang besar Dan taukah kita apa yang besar Yang besar itu ya urusan akhirat Karena urusan dunia itu hanya selebar sayap seekor nyamuk Maka ketika kita telah memastikan bahwasannya pilihan kita adalah pilihan besar Kita bukan hanya disibukkan dari sesuatu yang sifatnya remeh temeh dari urusan dunia Tapi kita adalah memikirkan sesuatu yang besar Yaitu tentang agama Allah Tentunya kita harus paham kesekuensinya Karena anak khawatir bahwasannya saya dan keluarga saya Ketika saya telah memilih jalan ini kadang-kadang kita lupa Kesekuensi yang kita harus hadapi Kalau kita masak kesekuensinya kena bumbu Mata kita berair kena bawang Kalau kita main mobil di atas 100 km per jam Berarti kesekuensinya ada tabrakan atau minimal Nabrak dinding sisi jalan Segala sesuatu pasti ada kesekuensi Sama kalau kita telah memilih jalan kita adalah jalan akhirat dan jalan kita adalah dakwah Karena kita faham bahasa yang paling universal Bahasa dakwah dan membantu agama Allah Maka fahami kesekuensinya supaya kita tidak sampai kaget Shock ketika mendapatkan kenyataan yang tidak sebagaimana kita bayangkan Maka saya menyampaikan bahwasannya panggung dakwah Ketika kalian sudah termasuk di dalamnya relawannya Kalian ini da'i Cuma da'inya bukan di bagian lidah dan lesan sebagaimana kami Tetapi kalian itu da'i walaupun di belakang kami Karena keringatnya kalian, kaki kalian dan kesulitan serta keletihan kalian itu adalah dakwahnya kalian Maka ketika kita sudah faham bahwasannya kita ini terlibat dalam pekerjaan besar Yaitu adalah dakwah ketika meninggikan urusan akhirat kita Karena hidup kita terlalu berharga untuk mengurusin yang recehan dan remeh-remeh Maka kita harus faham kesekuensinya Dan kita harus faham panggung dakwah itu Sepi pengunjungnya, banyak komentatornya dan banyak musuhnya Kalau kita tidak faham ini Anak khawatir antum akan kaget di hari mendatang ketika mendapatkan konsekuensi itu Satu persatu menyapa kehidupan kita Sekali lagi, siapapun yang telah memilih jalan dakwah Pastikan bahwasannya jalan dakwah itu sedikit pengunjungnya Banyak komentatornya dan setidak sedikit yaitu adalah musuhnya Dan itu kita harus hadapi Makanya dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu Memberikan kabar yang sifatnya bukan menakuti Tapi menjelaskan fakta supaya orang mu'min itu tidak kaget Rasulullah itu mengatakan Orang mu'min itu tidak akan pernah lepas dari lima perkara Yang akan menghalangi setiap langkah kakinya Yang pertama Kata Nabi SAW Mu'min itu selalu punya musuh Yang pertama Yang pertama itu ada orang mu'min sama-sama beriman Tapi hatinya hasad ketika melihat aktivitas yang dilakukan saudaranya Tentunya kita faham Kemarin acara MU Yang menghujat MU bukan hanya mereka yang tidak ngaji Bahkan yang ngaji pun banyak yang ngomentari macam-macam Dokumentari ini panggung apa Ini acara tidak jelas ini Umar Mita sama Bipani suka ketemu dalam satu panggung Wah tidak jelas lagi Itu mu'min yang hasad Yang kedua Musuh itu tidak berhenti Ada yang kedua yaitu adalah Munafiq yubaghiduhum Ada munafiq yang kemudian membenci Karena orang munafiq itu tidak suka apabila sudah mulai tumbuh benih-benih mewangi ketika sudah mau menyampaikan buah manisnya dari kalimat Allah dan Rasulnya Munafiq Yang ketiga Kufar yuqatilunahum Yang ketiga itu orang kafir yang selalu memerangi kita Yang keempat itu Ahwa tunaziuhum Hawa nafsu yang memperkosa kita supaya meninggalkan ketaatan Dan yang kelima itu Syaitan yang kemudian membuat kita tersesat Makanya ketika kita memahami inilah jalan pilihan kita Yang ingin saya sampaikan untuk diri saya dan antum semuanya sebagai relawan Kalau antum telah berakrar setia Kalau antum telah berikrar setia Akadnya antum Bahwasannya antum ikut dalam sebuah pekerjaan besar Yaitu urusan besar Yaitu urusan besar itu urusan akhirat dan urusan dakwah Maka yang pertama adalah fahami kesekuensinya Kita tidak meminta kesekuensi yang berat Tapi kalau kesekuensi itu datang Jangan pernah merasa muntur dan menyalahkan jalan yang telah diambil Jangan menjadi pengecut di tengah perjalanan Makanya ketika kita mengetahui bahwasannya kita ini Pasti memiliki orang yang tidak suka Mungkin ada yang bertanya Emang musuh itu ada? Oh musuh itu ada Makanya Allah menyampaikan Sesungguhnya setiap para nabi dan para rasul itu selalu memiliki musuh Berarti kalau orang ikuti nabi Pasti memiliki musuh Maka kemudian mungkin ada yang bertanya Ustadz kenapa ya kita memiliki musuh? Padahal yang kita lakukan ya tidak apa-apa Cuma mau ngaji Bersihkan sampah juga kita bersihkan kok Kita juga tidak membuat onar Perempuan kita juga nutup aurat Laki-lakinya juga baik Kemudian orang yang jualan juga diatur rapi Tapi kenapa kok banyak orang yang tidak suka? Maka kalau pun dalam perjalanan kebaikan kita kok tiba-tiba mendapatkan hambatan ataupun mendapatkan musuh di masa mendatang Allah itu mengirimkan musuh itu bukan karena Allah benci sama kita Berapa menggulkan? 13 Lawannya siapa? Tidak ada Hawa nafsu saya sendiri Tidak nikmat dia Tapi kalau kita main bola di hadapan kita itu musuh ada 11 Kita tidak perlu menggulkan 13 Satu saja oh senangnya luar biasa Bahkan yushbihul junun Kayak orang gila kalau orang yang guling itu Gulung-gulung Buka baju Ada yang ditompok-tompok sama temennya Akhirnya pingsan Muntah-muntah yang di bawah Kenapa kayak gitu? Karena sensasinya ketika mengalahkan musuh itu sangat terasa Makanya kemudian ketika kita faham Inilah jalan bahwasannya panggung kebenaran Kalau kita sudah berpikir besar Dan yang berpikir besar itu Hanin naba'il azim Yang besar itu urusan akhirat Berarti kalau kemudian kita sudah memilih yang besar Walaupun 1 juta manusia memandang kita rendah Tidak apa-apa kok makhluk itu Yang penting itu Allah Maka ketika sudah melihat sesuatu yang besar Berarti kita agak recehan lagi Kita agak rameh temeh Kita bukan orang-orang bawahan Kita orang-orang atas Ketika memikirkan urusan atas Itu urusan akhirat Maka kemudian ada beberapa hal yang tentunya harus kita jadikan pegangan Karena apa? Berat Tidak ringan Jalan ini pernah dilewati oleh orang-orang Para nabi dan para rasul Yang luar biasa Dan jalan ini pernah ditempuh beberapa orang Dan ada yang kemudian patah semangat di tengah-tengah Ada yang murtad? Ada Sebagaimana kita melihat Balambin Bahwa orang mengikuti Musa Murtad Tidak kuat Pada zaman nabi Ada yang murtad namanya Rojal Unfuah Murtad dia Ada yang namanya Obadillah bin Jasi Kemudian menjadi murtad Murtad dia Tidak kuat Maka kemudian ketika kita pernah mendapati di panggung sejarah Ada orang yang mengikuti jalan iman Tapi kemudian tidak kuat Kita juga jangan merasa akhirnya sombong Bahwasannya kita akan kuat Bahkan Imam Qurtubi Dalam kitab Atat Kirah itu menyampaikan Lo ada orang yang andan Kalau tadi ceritanya Habib kita ini Tentang bilal Ini ada orang andan Kerjaannya di sob pertama Coba Di sob pertama sholatnya Tapi kemudian ketika andan Andannya orang dulu itu kan beda dengan kita Andan orang dulu itu harus naik ke tempat yang tinggi Karena belum ada mic Maka dia naik ke tempat yang tinggi Ketika naik ke tempat yang tinggi Lo pandangannya tertuju sama perempuan Botel-botel Yelta fit nador Kemudian ngeliatin tuh perempuan dia Dan akhirnya jatuh cinta pada pandangan pertama Turun Sholat Sob pertama Habis sholat langsung bubar Dikejar perempuan itu Bagus Gentle Langsung kemudian dikatakan Saya ingin menikahi dirimu Tidak perlu WA Kelamaan Saya mau nikah sama kamu Ternyata perempuan itu berkata Lo saya kamu tidak nikah sama saya Tidak boleh Tidak bisa Lo kenapa Lo saya ini nausronia Mungkin kita akan mengira Perjalanan dia bertahun-tahun Ketika sholat di sholat yang pertama Menjadikan dia tolak Oh perempuan berarti tidak cocok buat saya Ternyata tidak Kadang-kadang musuh itu dari sesuatu Yang kita sangka ria Padahal dia gelombang Kita sangka gerkil Padahal dia kadang gede Dia pulang Dipikir terus perempuan itu Bukannya dia mendekat sama Allah Mungkin kemudian ngambil wudhu Dia terkenang-kenang dengan perempuan itu Akhirnya apa? Hari berikutnya mendatangi kembali perempuan tersebut Dan berkata Apa sih syaratnya Supaya saya bisa nikah sama kamu? Satu Murta Masuk ke agama kita Nikahin saya dengan agama saya Lo tidak berpikir panjang Perjalanan ketaatan yang telah dia tempuh selama Disopi yang pertama itu Ternyata langsung Bupiar Kalau bahasa sekarang itu Ambiar langsung Gara-gara pandangan seorang wanita Yang kemudian akhirnya pengen dijadikan istri Langsung murtad hari itu Akhirnya kemudian disepakati Kapan nikah Yang paling tragis bukan pas nikah Pas ketika nikah Satu persatu tamu pulang Ketika masuk ke kamar Akan melaksanakan apa yang diimpikan Laki-laki Kalau sudah bersama dengan istrinya Di malam pertama Tiba-tiba Kap atap rumahnya itu rusak Lalu kemudian dia berkata Wah ini kalau saya melakukan sama istri saya Ini kelihatan Naik ke atas Allah takdir kenapa Kepleset Dan ketika kepleset Jatuh Pertama kali yang kemudian ini Terbentur Kepalanya mati Makanya sampai kita mendapati Betul Kata sabda Rasulullah Kakeknya beliau Wa inna rojula Ya'malu bi'amali ahlin Jannah Hatta yakuna Bainahu Wapainha illadira Fayasbiqu alaihi Alkitab Faya'malu bi'amali ahlin Nari Hatta yakula Lu ada loh Di antara kalian itu Wah amalnya itu Antara dia dengan Syurga itu Wah banyak betul Tinggal sejengkal saja Masuk syurga Ibarat Tinggal senyum sama Abik manis Masuk syurga Ila diraun Diraun itu segini Padahal kita Sholat sunnah Tadi sholat sunnah fajar itu Itu sholat sunnah fajar Lebih baik daripada Dunia dan seisinya Lu apalagi cuma diraun Itu kan berarti Tinggal sejengkal Secuil itu Saiprit itu Tinggal satu amal Tak masuk syurga itu Amalan kemudian kita mendahuli dia Sampai kemudian di akhir-akhir kehidupannya Melakukan amalan penduduk neraka Lu sampai akhirnya mati Sebagai orang yang melakukan amalan penduduk neraka Lu siapa yang kemudian akan ngomong Walaupun kita sudah berjalan di atas panggung ini Di atas jalan ini Ketika kita sudah meremehkan Memikirkan yang besar Jangan pernah ada orang yang sampai kena maghrur Maghrur itu apa? Relawan MU saya ini Ostat yang isi panggung MU itu saya Jangan gitu Lalu kemudian kita memandang bahwasannya Orang yang tidak ikut Sebagaimana kita Oh semuanya itu rendah daripada kita Dan itulah yang kita khawatirkan Bahwasannya Pilihan kita itu menjadikan kita Tanpa sadar terkena sebuah penyakit Bukan futur Maghrur Karena maghrur itu lebih bahaya daripada futur Kalau futur itu orang kerasa Futur itu orang kerasa Antum asalnya sholat bakdiyah kobliyah Terus tiba-tiba ninggalin Futur Dulunya ngaji Di rumah warna sepekan tiga kali Tiba-tiba tidak pernah ngaji Salam satu pekan Itu futur Kadang-kadang orang kerasa Saya lagi futur Kenapa tidak ngaji Maaf ya Lagi futur Tapi kalau orang maghrur Maghrur itu tidak kerasa Maghrur itu penyakit Yang kemudian ketika syetan itu sudah Putus asa untuk menjadikan Antum Ikut dangdutan Bagi yang masih ikut dangdutan Harus dirukyah habis ini Kalau syetan sudah putus asa Untuk menjadikan Antum Untuk kemudian membuka Kancing bajunya Untuk yang bukan mahrum Kalau syetan sudah putus asa Untuk menjadikan Antum minum khamer Syetan sudah putus asa Untuk menjadikan Antum Melakukan dosa Yaitu adalah korupsi Karena memang tidak ada yang bisa dikorupsi Itu syetan bukan kemudian Langsung diem Putus asa Kemudian gulung kopernya Merasa tereliminasi Tidak Syetan tetap disitu Kemudian dia kalau tahu Ada pintu yang tertutup Dia buka pintu yang lainnya Dan para ulama ngomong Pintu yang selalu dibuka Syetan Kalau sudah tidak bisa Untuk menggoda Dengan pintu-pintu dosa Itu salah satunya Pintu mahrur Pintu yang tidak terasa Yang menjadikan akhirnya kita Oh luar biasa Akhirnya apa? Peningkatan ibadah tidak ada Bangga saja jadi aktivis Bangga saja kemudian jadi relawan Tapi kemudian aktivitas ibadahnya Tidak nambah Yang sunah tidak nambah Perbedaan ibadah dia Dengan ibadah yang tidak Kemudian ikut jadi relawan Sama Korannya tidak dibaca Orang tuanya tetap meneteskan air mata Memikirkan Lu anak saya ngaji atau tidak ngaji Kok tetap cuek sama saya Nah kalau sudah kayak gitu Terus gimana kita memikirkan Besar tapi keropos dalamnya itu Anak tidak mau orang-orang Yang kemudian ada di tempat ini Saya terutama Itu kemudian kita mahrur Maaf ya Kalau kalian kenal biografinya Imam Al-Ghazali Rahimahullah ta'ala Luar biasa itu Walaupun beliau memiliki kekurangan Sebagaimana para ulama memiliki kekurangan Apalagi cuma ustad Luar biasa Imam Al-Ghazali Ketika beliau merasa di puncak-puncak Dikenal sama umat Justru beliau itu menarik dirinya Kenapa? Imam Al-Ghazali khawatir Jangan-jangan saya kena mahrur Sampai kemudian akhirnya Lahilah kitab Eh ya Allah mudin itu Hasil perenungan seorang Imam Al-Ghazali yang lama Betul Bersibaku di dalam hatinya Ketika dia sudah di puncak-puncak ketenara Yang mana setiap orang itu Saat itu akan mengikuti apapun Yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali Kalau Imam Al-Ghazali Mengatakan A Oh ribuan orang akan mengatakan A Itu Imam Al-Ghazali Jadi antara harus paham backgroundnya Sampai kemudian lahilah kitab Eh ya Allah mudin itu Makanya kitab itu Walaupun ada satu dua hadis da'if Itu semua ulama tetap mengambil manfaatnya Ibnu Qudamah Sampai kemudian membuat Mokhtasur min hajul qasidin Sampai dibuat lagi Imam Imnokai Mokhtasur min hajul qasidin Kenapa? Dalamnya buku itu ditulis karena merupakan perenungan Ketika Imam Al-Ghazali itu khawatir Ada penyakit yang dinamakan maghuru Dalam perjalanan beli di jalan Atas kebenaran Makanya inilah yang menjadikan Saya ingin menyampaikan Ikhwan-ikhwan yang disini Saya ingat ada salah satu kata-kata salaf Terus saya lupa itu Orang itu tidak bisa dikatakan baik Kalau dia dikenal baik yang jauh Tapi yang deket itu tidak mengenal dia baik Jangan sampai Antum jauh-jauh ke rumah warna Ke mejid Jogokarian Tapi mejid Antum itu juga tidak mendapatkan manfaat dari Antum Ini orang ke mejid Jogokarian mau Ke mejid kita tidak pernah menempelkan kakinya Jangan sampai kemudian Antum ketika sudah seperti ini Merasa gede karena sudah melakukan pekerjaan besar Loh kemudian orang itu Antum tidak mendapatkan manfaat Subuhnya Antum kemudian tidak mendapatkan manfaat dari keikosertaan kita Dalam satu hal yang sudah kita pilih Kalau kita sudah memilih panggung dakwah Itu menjadi panggung yang menjadi pilihan kita Karena kita tidak mau recehan Karena kita tidak mau remeh-temeh Pastikan bahwasannya semua proses kita itu Menutup pintu yang bisa menjadikan kita maghrut Dan ketika kita tidak ingin maghrut Pastikan ibadah itu juga harus kita ingin Dan pastikan orang yang terdekat itu mendapatkan manfaat dari kita Jangan sampai nanti ada orang yang ngomong Itu Pak Hijok Itu relawan MU Tapi Kalau lewat di gang kita Senyum saja tidak Berarti MU itu tidak ramah lingkungan Oh itu Siti Itu saya tahu dia itu Relawan MU itu Tapi Ya Allah ya Rab Ada tukang jamu Sampai kemudian kelelahan Oh tidak perhatian sama tukang jamu Kalau semacam itu terjadi Sudahlah Bongkar dulu Hidup kita ini harus dibongkar Kayak kemudian Imam Ghazali Bongkar hidupnya kembali Untuk kemudian merenungkan kembali Apa yang Sebenarnya kita ngelakuin Nah apa sih ini Apakah betul-betul ngejar iman Atau jangan-jangan sensasi aja Karena euforianya Oh euforia MU Ikut MU Kalau kemudian hanya euforia Tak Kerapos akhi Yang tidak pernah dengar kita juga akan semakin jauh Yang membenci kita semakin benci ketika melihat kita Karena apa Keroposnya kita di dalam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton